jadi kita mulai aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Nadia Sesarina saya dari angkatan 2 saya dari Bandung ya dari Bandung terus hari ini kita bakal materi kita akan materi kita adalah makhruz huruf za za dan zo yang akan dibawakan oleh Kasandi kepada Kasandi di persilapan Assalamualaikum Kasandi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalian kemana aja soalnya liburnya satu pekan ya tapi ngerasanya kayak lama banget ya kan kalau kalian ngerasanya lama banget segala macem ya bersyukur ya karena ada rasa rindu disini ada yang rindu kajiannya kayak begini gak ada ada Terima kasih. Oke, singkat saja, karena ini waktunya agak telat, link yang di-share ternyata salah, menggunakan link yang terbaru seperti itu. Dan terlihat dari dua grup yang masuk hanya 40 orang, 20 dikurangi sama di 2, jadi kurang lebih ada 38, 38 belum dikurangi sama teman-teman pengurus. Sudah berapa orang, yang tadinya sampai 100, yang tadi ternyata kendor semuanya. Ya, teman-teman, makanya teman-teman bisa diistikomahkan nanti sampai akhir. Sekali lagi, saya ada informasinya kepada teman-teman semuanya, bahwasannya teman-teman itu akan di ngaji itu gampang, itu selamanya. Di ngaji itu gampangnya. Empat bulan kita belajar teori, setelahnya kita akan terus praktek. Walaupun bukan di Zoom, nanti prakteknya di, yang maksudnya praktek, teman-teman akan terjun langsung ke cekurannya. Sekarang, teori itu lulus, sampai nanti akhir. Pokoknya, teman-teman, setelah yang sudah ngabung di ngaji itu gampang, yaudah, teman-teman selamanya di ngaji itu gampang. Nah, akhirnya, sekali lagi, bersyukur karena teman-teman adalah orang-orang yang diberikan istiqomah ke Allah. Kemudian, tentunya di hari Jumat ini, salat-salat salam, kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, salallahu alaihi wa sallam. Terus berdoa agar kita diistikomahkan, agar sangat-sangat mengikuti segala ajaran amin. Ya rabbal, amin. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang tiga huruf yang makronnya sudah sama. Semoga teman-teman sudah membaca apa yang sudah di-share-nya, seperti itu, ya. Hurufnya ada sa, dal, dan vo, seperti itu, ya. Huruf sa, dal, dan vo ini, menurut Sandi ini adalah termasuk yang mudah, seperti itu. Termasuk yang mudah, dan memang tinggal lempelin makronnya nanti keluar sendirinya, seperti itu, ya. Nah, makanya kita bakal belajar tentang, ya itu, tentang sa, huruf sa, dal, dan vo. Seperti itu, ya. Begitu. Kemudian, karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan di huruf sa, dan vo, begitu. Nanti kita akan praktek tentunya, ya. Kita akan praktek satu-satu. Nanti sekali lagi, buat teman-teman yang mau praktek, langsung raise hand, jangan malu-malu. Dan buat teman-teman yang malu-malu, nggak mau praktek itu, kenapa sih? Sebenarnya alasannya apa, ya, kan, padahal seru, loh, gitu, kan, ngetes kita tuh bahsanya udah benar apa belum, ya, kan. Makanya, harapannya, teman-teman semuanya bisa praktek, ya. Seperti itu, ya. Oke, kita langsung masuk ke huruf yang pertama. Ya, huruf yang pertama. Ini huruf sa, dan vo ini masih termasuk kepada keluarganya alisan, gitu, kan, dan ini termasuk kepada ujung lidah. Berarti, kalau miskin keluar ke ujung lidah, berarti ujung lidah ketemu apa, gitu, ya. Seperti itu, ya. Dan yang akan kita pelajar adalah ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Seperti itu, ingat, ini ujung gigi seri atas. Saya ini ketika ngetes orang-orang, ya, ngetes orang-orang, itu masih ada orang yang berpikirin bahwa saya merupakan, itu adalah lidahnya digigit, lidahnya digigit, seperti itu. Padahal, dalam, apa namanya, dalam yang saya punya, yang tadi, nih, kitab. Kitab Tajwid yang saya punya, nih. Di sini tertulis, di bawah, gitu, kan, itu torfulisan. Torfulisan, itu ujung lidah, atrof, atanaya kuliah, itu nempel, ya, ke ujung gigi seri atas. Jadi, torfulisan, ujung lidah bertemu atrof, atanaya kuliah, gitu. Jadi, ketemu dengan gigi seri atas. Ujungnya, ya, atrof, itu adalah paling ujung. Itu, kalau misalkan teman-teman bahasa Arab, kalau misalkan depannya ada A, ya, itu berarti paling, ya. Contoh akbar, paling besar. Atrof, paling ujung. Paling ujung, atanaya kuliah, ujung. Paling ujung gigi seri atas, seperti itu. Jadi, jangan sampai dengan jidup gampang, masih ada orang yang bilang, di mana makhluk tazal dan dho, itu giginya, Lidahnya digigit, jangan sampai ada yang bilang kayak gitu, ya. Sepertinya itu, ya, ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, nih. Ujung lidah kita ketemu ujung gigi seri atas. Nah, gitu, ya. Ujung lidah bertemu, ingat sekali lagi, ujung lidah bertemu gigi, ujung gigi seri atas. Ulangi, ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Begitu, ya. Seperti itu, ketemu ujungnya. Jadi, bukan digigit. Bukan digigit, bukan. Kalau misalkan ada seperti gigi atas, gigi bawah nempel, bukan karena sengaja ditempel, itu nggak sengaja ditempelnya. Seperti itu, ya. Jadi, jangan disengajain ditempel, gitu. Ya, fokus kita adalah ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Itu aja, ya. Lanjut. Kita masuk ke huruf Sa dan Zal. Huruf Sa dan Zal itu sama makhluknya, ya. Tuh, lihat. Ujung lidahnya bertemu ujung gigi seri atas. Seperti itu, ya. Sa dan Zal bertemu ujung gigi seri atas. Nah, ini yang harus diperhatikan di huruf Sa. Itu ya, mengalirkan aliran udara. Huruf Sa ini termasuk aliran udara. Coba teman-teman coba praktekin. Sa. Pasti ada udara yang ngalir. Kalau menyimpulkan huruf Sa. Sa. Seperti itu. Dan ini bukan huruf S. Ingat, Sa. Bukan Sa. Tapi Sa. Begitu, ya. Dan sekali lagi, bukan digigit. Seperti itu, ya. Ini saya coba. Sa. Sa. Seperti itu. Bahkan, ini bahkan, guru Sandi, gitu kan, ya. Yang orang Mesir. Yang orang Mesir itu sampai ngeluarin lidahnya. Sa. Kalau Sa, dia ngajarinnya begitu. Ya. Tapi Sandi ngajarinnya ngikutin kitab yang tadi, ya. Torfulisan. Gitu kan. Torfulisan. Jadi, ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Sa. Tuh. Sa. Sa. Su. Bas. Seperti itu, ya. Selepas lagi, saya dicontohkan. Sa. Si. Su. Bas. Seperti itu. Ingat, ketika doma dia dari sini, ya. Bukan su. Su. Jangan, jangan. Dari sini. Sa. Si. Su. Nah. Su. Gitu, ya. Sa. Sa. Si. Su. Bas. Seperti itu, ya. Ketika sukun juga, kalau misalkan sebelumnya dia berharokat doma, gitu kan. Kayak. Mabesus. Nah, tarik lagi. Mabesus. Gitu, ya. Karena dia termasuk yang terbuka. Sandi contohkan, sekali lagi, ya. Habis ini praktek. Sa. Si. Su. Bas. Seperti itu, ya. Silahkan teman-teman yang ngoprak langsung raise hand. Sandi berharap teman-teman bisa on cam, ya. Supaya keliatan. Silahkan, menurut, kalian lidahnya sudah benar atau belum. Ada dari Kak Bujang, nih, Kak. Kak Bujang, Kak Nabila, Kanisa, Siti. Ya, silahkan. Siapa dulu, ya. Bujang, Bujang. Silahkan, Bujang. Silahkan. Oke, bagus. Lanjut, Nabila. Sati Subas. Oke. Lanjut, Nisa. Dari Medan. Sati Subas. Oke, lumayan. Sati Subas. Ya. Pangkal lidahnya naik, gak sih? Ya, jangan sampai naik. Jangan sampai naik. Ya, nanti bab naik ada lagi. Oh, jangan naik. Oh, salah berarti. Salah berarti, ya. Nanti bab naik ada lagi yang lain. Ada huruf yang lain. Oke, lanjut, Siti Nur Aziza. Sati Subas. Oke, bagus. Oke, bagus. Lalu, Sally, Adelia. Sati Subas. Oke, bagus. Norsia. Sati Subas. Oke, bagus. Lanjut, Nazwa. Sati Subas. Oke, bagus. Oke, bagus. Rista Abur Rahim. Sati Subas. Oke. Lanjut, Siska. Siska. Sati Subas. Oke, bagus. Lalu, Tri, balik papan. Sati Subas. Oke, bagus. Lanjut. Sati Subas. Sati Subas. Belum. Itu masih ke huruf S itu. Lagi ulangi. Ya, ingat. Ujung lidah bertemu. Ujung di seri atas. Sati Subas. Oke, lumayan. Lanjut, Arief. Sati Subas. Oke, bagus. Lanjut, Adinda. Di unmute dulu, Adinda. Sati Subas. Oke, bagus. Lanjut, Isna. Sati Subas. Tempelin. Lidahnya tempelin aja ke ujung giginya. Ke ujung gigi sini, tempelin. Keluarin aja, gak apa-apa lidahnya. Keluarin. Sati Subas. Belum. Itu belum ngeluarin lidahnya. Lidahnya harus sampai benar keluar. Tuh, lihat. Setelah. Sati Subas. Masih. Jangan ditarik lagi. Kalau Isna, udah nempelin. Tapi pas nyebutin, ditarik lagi. Jangan sampai ditarik lagi. Oke, bagus. Dilatih lagi supaya enak. Sekali lagi, saya akan memaafkan kalian. Kalau misalnya belum susah segala macam, wajar. Karena teman-teman butuh kebiasaan lagi ya. Butuh kebiasaan benar. Yang biasanya kebiasaan salah. Jadi butuh kebiasaan yang benar. Oke, lanjut. Eri Susanti. Jangan sampai terhenti. Jangan. But. Tapi, but. Oh, but. Tetap ada mali ya. But. Soap ulang. Ulangi. Ya, ulangi. Sati Subas. Oke, lumayan. Lanjut. Rio. Sati Subas. Nah, ini juga. Rio juga terhenti. Ingat, Rio. Jangan sampai macet. Ya. Jangan. But. Nah, gitu-gitu gak boleh kalau macet. Harus ngaliur. Nih, contoh. Sati Subas. Bas. Ada ngalir udaranya. Nah. Gitu, ya. Ada ngalirnya. Lanjut. Yovita. Sati Subas. Jangan bas. 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 Oke, bagus. Lanjut yang lain. Anita. Sati Subas. Oke, bagus. Lanjut. Indah. Sati Subas. Oke, lumayan. Lanjut. Asnia Uliya. Sati Subas. Sati Subas. Jasmin. Sati Subas. Jangan nyesal kemana-mana ya. Kita ulangi, ulangi. Ya. Sati Subas. Nah. Lanjut. Sahrina. Sahrina. Sahrina ada Sahrina? Ya, Kak. Sati Subas. Tuhan terhenti juga. Bas. Jangan sampai terhenti ya. Harus benar-benar ngalir. Terhenti ya. Sati Subas. Oke, bagus. Lanjut Mila. Bapak Mila? Gak ada. Gak ada. Kita lanjutkan. Nah, kebanyakan teman-teman dari teman-teman yang lainnya itu gitu ya. Ngalirin udaranya susah. Makanya ketika sukun jadi bas. Bat. Girobat. Jangan sampai terhenti, harus salir. Sa. Si. Su. Bat. Kasah yang sulit. Nah, cara penyebutuhan huruf fa, dal, dan zo yang mudah itu ngikutin gurunya Handi. Guru Sandi yang di Mesir itu ngeluarin lidahnya sampai panjang. Nah, itu untuk mempermudah aja. Awalnya Sandi mikir kayak... Saya bilang kayak... Kamu salah gitu kan. Ini katanya untuk latihan saja gitu ya. Saya ketika baca Qur'annya gitu kan. Gak kayak gini kok gitu. Nah, buat teman-teman fa, dal, dan zo kalau belum bisa gitu kan. Sulit keluarin aja dulu lidahnya. Gak apa-apa segitu juga. Gak apa-apa dulu. Kalau udah bisa baru. Sa. Segitu juga udah enak. Sa. Gitu. Sa. Fi. Su. Ba. Seperti itu ya. Itu. Oke. Kita lanjut ke huruf zal. Huruf zal. Huruf zal ini yang gak beda-beda jauh sama huruf dal. Seperti itu. Dan yang harus diperhatikannya juga gak banyak ya. Di huruf zal ini. Begitu. Ya, huruf zal itu pokoknya kalau zal tidak mengalirnya darah kalsah tadi keluar. Kalau zal enggak ya. Kontrol sama juga. Bukan digigit. Seperti itu ya. Dan ingat. Ini huruf zal. Bukan huruf dal. Jangan sampai terpantulkan nih ya. Ketika sukun nyalin bad. Begini itu. Bad. Itu gak boleh ya. Karena masih banyak orang ketika ketemu huruf zal itu mantul. Zalnya itu padahal gak boleh huruf zal, gak boleh mantul. Seperti itu ya. Saya dicompokkan. Zad-zi-zu-bad. Seperti itu. Sekali lagi. Zad-zi-zu-bad. Seperti itu. Jangan bad. Ya. Tapi bad. Begitu ya. Silahkan yang mau praktek langsung raise hand. Oke. Pertama Nabila. Zad-zi-du-bad. Ya. Nyesar huruf dal itu. Ke ujung lidah kan. Ke ujung lidah ketemu. Ujung gigi saya di atas. Zad-zi-du-bad. Masih ke ujung lidah itu ya. Masih nyasar. Harus benar-benar ngalir ya. Zad-zi-zu-bad. Gitu. Dan nanti latihan lagi ya. Lanjut Mursi ya. Zad-zi-zu-bad. Oke bagus. Lanjut Nisa. Zad-zi-zu-bad. Oke bagus. Lanjut Rista. Zad-zi-zu-bad. Lanjut Rista. Lanjut Rista. Lanjut Rista. Zad-zi-zu-bad. Bagus. Luz Siska. Luz Tiana. Zad-zi-zu-bad. 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 Udah saya udah merah. Merah diupaya. Ayo. Oke bagus, lanjut Naswa Oke bagus, lanjut A.I. Kurniawati Oke bagus, lanjut Arief Jangan buru-buru tenang coba tenang, biar jelas Langit Oke lanjut Bismillahirrahmanirrahim Lagi kan kayak huruf saat tadi terhenti, jangan terhenti Jadi kalau tadi kalau gak enggak, jadinya berhenti Kalau benar maklumat jadi enak Tapi ini, ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas bukan berarti ditekannya Tapi nempel aja Bisa pulangin Zazizubat Oke bagus, lanjut Nunus, Jakser Zazizubat Oke bagus Zazizubat 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 Oke bagus Zazizubat 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 Siti Nur Aziza Lanjut, Erie Susanti Siti Nur Aziza 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 Gitu sekali lagi Oke lanjut Nisa Oke bagus Cuman ya nanti dilatih lagi supaya relax ya Karena kelihatan mana yang tegang Mana yang relax Lanjut Norsia Bagus Nabilah Oke bagus Oke bagus Siska Oke bagus juga Masih nyasar tuh ya Ke huruf apa gitu Ke huruf sin Ya nanti diperbaiki lagi Ingat nih Kalau mau latihan Lidahnya keluarin aja dulu Gitu ya Coba sekali lagi Zolzizubaz Nah jadinya bas Gitu ya bukan bab Harusnya bab Ya bukan bas Nanti lihat Lidahnya Lidahnya Selamat menerim Zolzizubaz Oke Tinggal latihan Naikin lidah belakangnya Ya Karena masih terdengar Seperti huruf zah Gitu Lanjut Adinda Zolzizubaz Oke bagus Lanjut Mirah Zolzizubaz Oke Bukan Zai Coba ulangi saya lagi Zolzizubaz Oke bagus Tinggal belajar Naikin lidah belakangnya Ya Supaya tidak terdengar Seperti huruf zah Lanjut Yuvita Zolzizubaz Oke bagus Lanjut Isna Zolzizubaz Oke bagus Eri Susandi Zolzizubaz Zolzizubaz Oke bagus Eri Jangan Sekali lagi Tadi Eri kan Di huruf zah Sama Terhenti Huruf zah Jangan sampai Terhenti Ya Jangan Tetap 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 Arief Zolzizubaz Zolzizubaz Selanjut Selanjut Indah Kaltip Selanjut Indah Selanjut Yasmin Zolzizubaz Zolzizubaz Alhamdulillah Alhamdulillah Tebal Beres Semuanya Seperti itu Luar biasa sekali Alhamdulillah Semuanya sudah Praktek Kita belajar Tiga huruf Terlebih dahulu Ingat Berproses Sedikit Sedikit Saya sering ingetin Kepada teman-teman Semuanya Teman-teman Harus memiliki Jadwal khusus Untuk belajar Teman-teman Jangan sampai Teman-teman Belajarnya Latihannya Prakteknya Pas ngaji Dua pangajar Jangan Teman-teman juga Harus punya Latihan khusus Waktu khusus Untuk tetap Belajar Untuk Ngasah Lidah-lidah Kita Seperti itu Ya Harus benar-benar Di aslah Baik Seperti itu Semoga Bermanfaat Semoga ada Bermanfaat Bisa diambil Nanti Sebelum Diakhiri Kita Dokumentasi Terlebih dahulu Silahkan Teman-teman On-cam Ya On-cam Ini Cuma Ada Dua Layar Yang Bisa On-cam You On-cam Guys On-cam Siap 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 Satu Dua Tiga Baru satu Ada dua layar Relax Lanjut Dan kedua Sudah Satu Dua Tiga Oke Sudah Alhamdulillah Alhamdulillah Materi yang Disampaikan oleh Kasandi Sudah Selesai Terima kasih Untuk Kasandi Dan teman-teman Ngaji itu Gampang Angkatan Tiga Yang udah Join Hari ini Saya Mau Kasih sedikit Kesimpulan Jadi Maharaj Huruf Fa Zal Dan Zho Itu Berada Di Ujung Lidah Di Ujung Lidah Dan Bertemu Ujung Ligi Seri Atas Kalau Huruf Fa Itu Dia Mengalir Udara Dan Nggak Digit Dan Bukan Juga Huruf S Keluarnya Terus Z Z Z Mengalir Udara Dan Nggak Digit Juga Yang Zho Itu Tebal Naik Lidah Pangkal Lidah Naik Ditu Sudah Lanjutnya Buat Teman-teman Yang Mau Tanya Jawab Bisa Langsung Tanyakan Adakah Sandy Adakah Yang Ingin Bertanya Silahkan Teman-teman Ada Kak Indah Silahkan On Kak Nadia Dan Kak Sandy Kalau Bertanya Di Luar Materi Malam ini Apa Boleh Gimana Mau Nanya Tentang Luar Materi Nanti Dulu Kita Bereskan Tentang Sada Kalau Misalkan Nggak Ada Lagi Pertanyaan Tentang Sada Dan Nanti Kepertanyaan Bebas Oke Silahkan Dikip Dulu Ya Kak Indah Ada Lagi Kak Yang Mau Bertanya Siapa Ada Yang Bertanya Tentang Materi Hari Ini Ada Kesulitan Nggak Teman-teman I Terima Ti selamat menikmati